Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengetahui perbedaan menghapus aplikasi melalui Playstore dan juga melalui pengaturan. Ya, sebenarnya ini sama-sama menghapus aplikasi ya, tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan. Apa saja perbedaannya? Yuk silahkan simak videonya, biar kalian mengetahui. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, jika kalian menghapus aplikasi melalui Google Playstore, maka ketika kalian hapus, ini untuk data akan tersimpan dan tidak akan hilang. Jadi misalnya kalian menghapus aplikasi WhatsApp, maka untuk data WhatsApp seperti foto, chat semuanya akan tetap ada. Dan nanti jika kalian meng-install kembali aplikasi WhatsApp, maka untuk semua data akan bisa dikembalikan, walaupun itu tidak di-backup sebelumnya. Nah, berbeda ketika kita menghapus aplikasi WhatsApp melalui pengaturan. Jika kalian menghapusnya melalui menu pengaturan ini, maka semua data akan terhapus, baik itu foto yang terkirim, chat, dan semua data yang di WhatsApp akan terhapus. Jadi tergantung opsi kalian pilih yang mana ya. Kalau misalnya kalian ingin menghapus WhatsApp berikut semua datanya, maka silahkan melalui pengaturan. Tetapi kalau kalian ingin menghapus WhatsApp tanpa menghapus data-data, tinggal kalian pilih yang you install di aplikasi Playstore. Dan nanti ketika kalian login kembali di aplikasi WhatsApp setelah menginstallnya, untuk data akan sepenuhnya dikembalikan. Contoh ini akan saya coba. Ya, ini WhatsAppnya sudah saya install ulang, lalu saya login kembali dengan menggunakan nomor yang sama. Nah, seperti ini data kembali pulih seperti semula. Lain halnya ketika saya menghapusnya melalui pengaturan, di sini untuk semua data akan terhapus. Bisa kalian lihat nanti. Nah, seperti ini jadinya data akan hilang semua kalau kita menghapusnya melalui pengaturan. Dan mungkin ini saja teman-teman untuk video pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.